Inilah rahasia delapan cara membuat pupuk trikokompos yang praktis langsung jadi. Pupuk merupakan salah satu hal yang paling diperhatikan oleh para petani untuk menjaga kelangsungan hidup tanamannya. Ada berbagai jenis pupuk yang berkembang mulai dari pupuk alami sampai buatan yang bisa dipilih oleh petani. Namun, pemakaian pupuk harus diperhatikan pula kebutuhannya. Sehingga kamu harus memahami macam-macam pupuk dan manfaatnya pada tanaman. Jangan sampai kamu salah penggunaannya karena tidak tahu detail fungsi pupuk tersebut. Selain menjaga kelangsungan hidup tanaman, fungsi pupuk juga sangat penting untuk memperoleh hasil produksi yang optimal. Seperti halnya jenis pupuk yang mengandung fosfor tinggi. Tanah pun akan ikut menjadi subur karena unsur hara yang sehat ada di dalamnya sehingga mencapai Keseimbangan kesuburan tanah Perlu kamu tahu jika ada perbedaan pengaruh antara pupuk organik dengan pupuk anorganik. Jika kamu memilih menggunakan pupuk organik, maka pengaruhnya sangat baik bagi perbaikan kondisi. Tanah namun membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapainya. Nah, salah satu jenis pupuk organik yang bisa kamu buat sendiri dan recommended adalah pupuk trikokompos. Jenis pupuk ini sedang booming dan banyak dicari oleh para petani. Ya, sesuai dengan namanya. Trikokompos. Pupuk ini merupakan gabungan dari arang sekam, kotoran ternak, dan jamur trikoderma. Dengan sentuhan teknologi dalam pembuatannya yang terjaga akan menciptakan pupuk trikokompos yang berkualitas. Tentang pupuk trikokompos dan manfaatnya. Pupuk trikokompos ini multifungsi. Selain bisa membantu pertumbuhan tanaman, juga berfungsi untuk membasmi hama jamur yang ada di sekitar tanaman. Hal ini karena adanya jamur trikoderma dalam pupuk tersebut yang ampuh dalam mengendalikan berbagai jamur patogen seperti risoktonia, pitopthora, fusarium, seklerotium, dan pitium. Jamur trikoderma juga mampu menguraikan bahan anorganik, agen hayati, serta merangsang pertumbuhan tanaman. Berikut manfaat pupuk trikokompos selengkapnya. 1. Pupuk trikokompos mengandung unsur hara baik makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. 2. Pupuk trikokompos sangat ampuh dalam memperbaiki struktur tanah menjadi gembur dan subur. 3. Selain memperbaiki tanah, pupuk trikokompos juga membantu dalam memudahkan pertumbuhan akar tanaman sehingga dapat menahan air. 4. Pupuk trikokompos berfungsi dalam meningkatkan aktivitas biologis mikroorganisme dalam tanah yang mengutungkan tantunya. Sedangkan jamur patogen yang merugikan dihentikan pertumbuhannya. 5. Pupuk trikokompos sangat efektif dalam meningkatkan pelah tanah yang asam menjadi layak tanam. 6. Pupuk trikokompos mampu mengendalikan OPT penyakit menular pada tanah. Langkah pembuatan pupuk trikokompos Setelah tahu seberapa pentingnya peran pupuk trikokompos pada tanaman dan tanah, pasti kamu penasaran bagaimana cara pembuatan pupuk trikokompos bukan? Sama halnya dengan cara membuat pupuk guster lengkeng, cara membuat pupuk ajaib ala hajieng, cara membuat pupuk abemik sendiri ramah lingkungan, cara membuat pupuk hengceng gondok di rumah, dan cara membuat pupuk hayati biofertilizer di rumah. Cara pembuatan pupuk trikokompos juga memerlukan trik khusus. Untuk lebih jelasnya, simak ulasannya berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk trikokompos 1. Bibit atau starter trikoderma sebanyak 250 gram dalam 1 liter air. 2. Bahan-bahan khusus untuk pembuatan kompos mulai dari serbuk gergaji, daun-daun kering, sisa sayuran, arang sekam, dan lainnya. 3. Pupuk kandang baik itu kotoran sapi, kambing, atau ayam sebanyak 2 karung atau sekitar 100 kg. 4. Gula merah sebanyak setengah kek. 5. Kapur dolomit. 6. EM4. 7. Gambor atau sprayer yang berfungsi untuk menyiram air. 8. Cangkul. 9. Air yang cukup. 10. Plastik yang lebar boleh berupat terpal. Langkah pembuatan pupuk trikokompos. Pastikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya tidak mengganggu langkah. Pembuatan trikokompos. Jika sudah, simak langkahnya berikut ini. 1. Campurkan semua bahan pupuk kompos dan juga pupuk kandang, lalu aduklah sampai merata. 2. Ratakan campuran pupuk tersebut di atas tanah dengan ketebalan kurang lebih 20 cm. 3. Setelah itu, taburkan kapur dolomit yang telah kamu siapkan di atas pupuk kompos dan kandang tersebut untuk menjaga peh pupuk. 4. Larutkan gula merah sebanyak setengah kek tersebut dalam 10 liter air. Kemudian, masukkan EM4 dalam larutan gula merah dan aduklah sampai merata. 5. Siramkan larutan EM4 tersebut di atas campuran pupuk kompos dengan menggunakan gembor. Kemudian, aduk campuran pupuk tersebut dengan menggunakan cangkul sampai merata. 6. Jika sudah, tutuplah campuran pupuk tersebut dengan plastik atau terpal dalam waktu kurang lebih 7 hari atau 7. Seminggu Baru Setelah 7 hari berlalu bukalah penutup plastik tersebut untuk dimasukkan bibit riko dema sebanyak 250 gram Silahkan untuk lanjut mengaduknya kembali dengan cangkul sampai merata. 7. Setelah merata Tutup kembali plastik atau terpal tersebut dan biarkan sampai kurang lebih 21 hari atau 3 minggu. 8. Dalam waktu 21 hari Dipastikan bibit jamur terikoderma akan tumbuh dan berkembang. Hal itu ditandai dengan munculnya benang halus berwarna putih atau misyelium. Jika hasil pupuk yang kamu buat sudah seperti yang dijelaskan tersebut, maka pupuk terikokompos sudah berhasil kamu buat. 8. Terakhir Kamu sudah bisa menggunakan pupuk tersebut untuk diterapkan pada tanaman yang butuh asupan nutrisi ataupun pembas mihama jamur. Aplikasi pupuk terikokompos pada tanaman Perlu kamu tahu jika pupuk terikokompos bisa diterapkan pada berbagai jenis tanaman dan baik itu tanaman keras atau tahunan ataupun tanaman semusim seperti palawija. Namun, biasanya pupuk ini sangat efektif dalam mengatasi penyakit jamur pada tanaman perkebunan seperti karet, pepaya, kelapa sawit, dan kakao. Begitu pula pada tanaman semusim seperti cabai, tomat, dan terung. Pupuk tersebut juga berfungsi ampuh. Selain mengatasi jamur pada tanaman hidup, pupuk ini juga mampu mencegah penyebaran jamur patogen yang ada pada tunggul kayu, sisa akar kayu, ataupun sisa pelapukan kayu. Inilah rahasia 8 cara membuat pupuk terikokompos yang praktis langsung jadi. Subscribe Terima kasih di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!